Ya, Bapak Ahmad Jamaludin sudah bergabung kembali. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Mohon maaf tadi ada mati lampu, jadi saya harus memindahkan Wi-Fi dulu. Oke, tidak apa-apa. Baik, Pak Ahmad Jamaludin, disilahkan untuk sesi pemaparan materinya. Baik. Oke, terima kasih Ibu Yulia atas kesempatannya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan selalu dilancarkan aktivitas kita semua. Oke, saya diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman Telkom Universiti berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual di kampus melalui Permendikti 30 tahun 2021. Bahwa kejahatan seksual itu sesuatu yang betul tadi yang dikatakan oleh Bu Dr. Ida mengatakan bahwa kejahatan seksual itu dekat dengan kampus, dengan perguruan tinggi. Oleh karena ini perlu ada perhatian khusus. Karena kenapa? Karena ini adalah bagian daripada perlindungan kita kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita. Karena satu sisi, orang tua menitipkan anak-anaknya untuk kuliah, untuk mencari ilmu di dalam satu universitas. Tapi di sisi yang lain, ada ketakutan bahwa terjadi banyak kejadian yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kejahatan seksual di kampus itu sendiri. Oleh karena, sebenarnya ngobrolin soal kejahatan seksual di kampus itu ngobrol-ngobrol sesuatu yang penting dan tentu kita harus mau membicarakan ini. Apalagi banyak juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah menjadi korban dari kejahatan seksual di kampus. Nah ini yang kemudian menjadi bahasan kita, bahasan diskusi kita yang harusnya menarik. Karena kampus itu tentu harus kita jauhkan dari kejahatan seksual. Nah, untuk melihat bagaimana perguruan tinggi atau universitas atau lembaga pendidikan tinggi yang kemudian mengadakan pendidikan itu harus bisa kemudian memproteksi berkaitan dengan kejahatan seksual yang ada di kampusnya. Nah, oleh karenanya, kalau kita lihat misalkan berkaitan dengan penanggulangan dan penanganan kejahatan seksual, Menteri Pak atau Mas Nadiem kemudian mengeluarkan satu kebijakan yang sebetulnya adalah kebijakan yang bagus dan saya kira kebijakan yang sangat progresif untuk di kalangan mahasiswa dan dosen atau di kalangan perguruan tinggi, kita tahu bahwa memang kejahatan seksual ini sesuatu yang sensitif, yang selalu dibicarakan di dalam ruang akademik. Kenapa? Karena tadi satu sisi perguruan tinggi ini kemudian ingin menciptakan anak-anak kita yang berilmu, pengetahuan yang tinggi, tapi di sisi yang lain ada satu anomali yang kemudian membuat orang takut terhadap kejahatan seksual yang terjadi di banyak kampus. Nah, kalau kita lihat, apa sih sebenarnya kekerasan seksual? Kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan fisikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang dalam Permendikmud No. 30 Tahun 2021. Walaupun sebenarnya kekerasan seksual ini sebenarnya secara definisi undang-undangnya belum ada ya. Karena kan undang-undang PKS ya, penghapusan kekerasan seksual atau penghapusan kejahatan kekerasan seksual itu kan belum disahkan. Jadi memang ini sebenarnya adalah terminologi baru yang dibuat dalam Permendikmud ini. Nah, ada fakta yang mencengangkan teman-teman berkaitan dengan kejahatan seksual di kampus. Pada tahun 2020, Komnas HAM itu mencatat atau mendapatkan laporan dari masyarakat dalam kurun waktu 2015 sampai 2020, itu dari jumlah 100 persen, 27 persen itu adalah pengaduan, ada aduan kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi atau kampus. Artinya, ada 27 persen dari 100 persen yang laporan kepada Komnas Perempuan, ini telah terjadi kejahatan seksual di kampus. Ini saya kira sesuatu yang harus menjadi perhatian kita. Artinya kalau 27 persen itu sangat banyak. Artinya kalau kita simpulkan, perguruan tinggi itu sesuatu bukan tempat yang sesungguhnya bukan yang sangat aman untuk perempuan dan mahasiswa serta mahasiswi. Jadi, data ini kemudian menjadi representasi Kemendikbud untuk mengeluarkan kebijakan bagaimana kemudian penanganan dan penanggulan kejahatan seksual di Indonesia. Walaupun sebenarnya dalam konteks Indonesia, kita punya aturan tentang pelecehan seksual. Misalkan kata-kata ada pemorkosan, itu diatur dalam KUH pidana, kita punya hukum pidana. Kemudian kalau korbannya anak, kita juga punya aturan tentang perlindungan anak. 35 tahun 2014 yang kemudian ada revisi pemberatan hukuman. Sampai kemudian ada kebirikimia sebagai hukuman atau sanksi tindakan yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual. Tapi kemudian karena kampus itu ruang yang sangat besar, maka kemudian kampus juga harus merespon terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di kampus itu sendiri, yang tadi kita juga tidak bisa menutup mata soal bagaimana banyak kekerasan seksual di kampus. Saya secara pribadi, Bapak-Ibu semua, telah mengadvokasi, telah mengadvokasi lebih dari lima orang, orang yang mendapatkan pelecehan seksual, baik antara mahasiswa dengan mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen, bahkan yang terjadi ada juga antara dosen dengan dosen. Nah ini yang kemudian menjadi masalah. Dan ini menurut saya yang kasus yang saya dampingi itu tidak terekspos, dan relatif lebih soft, dan selesai secara hukum dan kekeluargaan tentunya. Nah, apalagi data yang ditampilkan oleh Komnas HAM, oleh Komnas Perempuan, mengatakan bahwa 27% itu telah terjadi kejahatan seksual di kampus. Nah, pada tahun 2020 juga, sebelum mengeluarkan kebijakan tentang Permendikbud ini, Kemendikbud kemudian menemukan sekitar 77% dosen yang disurvey mengakui telah terjadi kekerasan seksual di kampus mereka. Kemudian, namun sebanyak 63% dari dosen yang mengakui terjadinya tindak kekerasan seksual, itu memilih tidak melaporkan. Karena memang, kadang-kadang kejahatan seksual ini kan sesuatu yang dianggap tabu. Sesuatu yang dianggap yang sangat sensitif, sehingga kemudian jangankan kita mau melaporkan, korban saja ketika ingin melaporkan, itu banyak pertimbangannya. Satu hari, mungkin dua atau tiga bulan kebelakang, dua bulan kebelakang, saya mendampingi salah satu mahasiswa yang dilecehkan oleh dosennya, kemudian si mahasiswa ini kemudian ngadu kepada saya. Rentang waktu antara kejadian dengan cerita kepada saya untuk minta diadvokasi, itu satu sampai dua bulan. Dua bulan. Kenapa? Karena dalam rentang satu sampai dua bulan itu dia merasa takut, dia merasa terintimidasi, dia bahkan merasa dirinya ini ada sesuatu yang aib buat dia. Akhirnya kemudian saya bantu advokasi, dan Alhamdulillah dosen-dosen yang bersangkutan keluar dari universitas tersebut, dan kita sedang proses pidananya. Nah ini kadang-kadang di universitas kan satu sisi, kita harus menjaga nama baik institusi, tapi satu sisi yang lain juga ini ada proteksi yang harus dilakukan oleh universitas untuk melindungi anak-anak kita di dalam perguruan tinggi. Nah ini yang menjadi dilematis, yang selalu menjadi dilematis, apakah kita mau mempertahankan nama baik perguruan tinggi, atau bagaimana kita punya sisi perlindungan terhadap korban ini. Atau ya dua-duanya kita bisa jalankan itu. Nah sehingga apa? Sehingga tadi yang saya bilang bahwa kampus itu, apa namanya, kampus sangat dekat dengan kejahatan seksual. Nah itu yang saya bilang. Nah kenapa? Karena kita tahu bahwa kampus merupakan banyak anak muda yang usianya baru dewasa, kemudian masuk ke perguruan tinggi, kemudian ingin belajar. Nah ini yang kemudian menjadi potensi-potensi oknum-oknum tertentu di dalam kampus, baik itu mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, pejabat-pejabat, dan sebagainya. Yang kemudian memanfaatkan situasinya, karena punya power, punya kekuasaan, dan tidak sebanding relasinya, ada relasi tapi tidak sebanding posisinya, itu bisa menjadikan juga posisi yang sangat strategis untuk seseorang bisa melakukan kejahatan seksual. Nah ini potret, ini ada sembilan kasus yang terbaru, yang terbaru yang menjadi potret dekatnya kejahatan seksual di kampus. Ini tentu bukan kemudian menjadikan kita pesimistis terhadap kejahatan seksual, justru ini adalah upaya kita untuk bagaimana membuka diri, bahwa di kampus itu sesuatu yang dekat dengan kejahatan seksual, karena kita perlu antisipasi, kita perlu penindakan, perlu antisipasi bagaimana ini kemudian tidak terjadi. Ada beberapa kasus, yang terbaru misalkan ada kasus di UNRI, bahkan UNRI itu dilakukan oleh dekannya terhadap mahasiswa ketua bimbingan. Itu sudah viral informasinya, dan dekannya sudah ditakutkan sebagai tersangka, walaupun dekannya tidak mengakui, menyangkal berkaitan dengan kejahatan seksualnya. Kemudian ada juga di IIN Kediri, diduga dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswanya. Di Kediri ada. Kemudian juga ada di Sultan Amai, Gorontalo. Terjadi juga pelecehan seksual dari dosen kepada mahasiswanya. Kemudian juga ada dosen IIN Maulana Malik Ibrahim, melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswinya. Nah itu di luar Jawa juga, ada juga di Universitas Negeri Padang, melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswi, dan ditetapkan sebagai tersangka. Sudah tetapkan tersangka. Artinya kalau sudah tersangka, polisi cukup bukti untuk menetapkan sebuah status, berkaitan dengan statusnya dia. Yang tadinya saksi menjadi tersangka. Kemudian juga ada di Universitas Palangkaraya, dosen melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswi, kemudian diponis 1,5 tahun. Nah yang jadi perbincangan di dalam kasusnya ini, setelah dia bebas, kemudian dia masih berkeliaran di kampus. Nah ini yang menjadi problematika kita, yang harus kemudian kita selesaikan bersama. Bagaimana kemudian kita sama-sama mengusir para pelaku kejahatan seksual dari kampus. Apalagi sudah berkeukatan hukum tetap, dan sudah menjalani masa hukuman. Ini kemudian yang menjadi fokus nanti yang kita akan bahas. Kemudian ada juga di Universitas Negeri Jakarta juga, dosennya diduga melakukan kejahatan seksual, kemudian dibebas tugaskan. Kemudian ada juga di Jember, di Universitas Jember, melakukan pelecehan seksual, dihukum 6 tahun. Dosen melakukan pelecehan seksual. Kemudian ada juga, termasuk di Universitas Kajamada, kita juga tidak menutup, nama besar itu tidak lantas kemudian, tidak ada potensi, tentu juga ada potensi di situ. Nah, tetapi tentu yang saya bilang bahwa kejahatan seksual di kampus itu bukan hanya dilakukan oleh dosen, tapi juga bisa dilakukan oleh mahasiswa antar mahasiswa, kemudian juga oleh tenaga pendidikan, dengan motif yang beragam. Dengan motif yang beragam, dengan motif yang memaksa seseorang bisa melakukan kejahatan seksual. Melanjutkan tadi soal cerita tadi, saya ada dua sebulan yang lalu itu. Jadi ada mahasiswi, dia dalam keadaan mabuk, kemudian dilakukan pelecehan oleh salah satu dosennya. Yang kemudian dalam keadaan mabuk tersebut, dia diancam oleh dosennya bahwa dia akan menyebarkan video mabuknya ini kepada orang tuanya. Kalau kemudian ini tidak mau menyebar, syaratnya adalah satu, dia mau berhubungan seksual. Nah ini kemudian posisinya jadi tidak setarai, dan kemudian ini menjadi perhatian kita, bahwa potensi kejahatan seksual itu selalu ada di dalam setiap waktu. Karena apalagi kampus, ruang untuk belajar, banyak orang di situ, banyak interaksi di situ, potensi untuk adanya kejahatan seksual juga sangat banyak. Nah, saya juga pernah melakukan advokasi terhadap dosen. Dosen yang dilecehkan secara seksual oleh salah satu pejabat di perguruan tinggi, di salah satu kampus negeri. saya kemudian bantu advokasi yang alhamdulillah, akhirnya si pejabat ini kemudian diselesaikan jabatannya, dan kemudian sekarang tidak menjadi dosen lagi. Nah, yang menjadi problematikanya sekarang itu adalah, bagaimana kemudian si pelaku kejahatan seksual ini, yang berada di kampus ini, bagaimana dia bisa disangsi secara tegas, jangan sampai cuma penurunan jabatan. Nah, maka Permendikbud 30 tahun 2021 ini adalah jawabannya, di mana kementerian pendidikan dan kebudayaan mencoba untuk merumuskan satu kebijakan bahwa ketika ada kejahatan seksual, harus dihukumi. Ada sanksi administratif di situ, baik itu teguran lisan, tulisan, sanksi ringan, menengah, dan berat, sampai dia dipecat dari institusi yang mengajari itu sendiri. Nah, itulah jawaban, Permendikbud ini kemudian menjadi jawaban atas keluh kesah kita yang banyak terjadi kejahatan seksual di kampus. Nah, kalau dari pengalaman saya, dari pengalaman yang pernah saya lakukan pendampingan, advokasi terhadap korban kejahatan seksual di kampus, ada beberapa tipe kekerasan seksual di kampus. Pertama adalah tipe pemain atau yang punya kekuasaan. Biasanya dengan iming-iming, ada iming-iming, misalkan ada mendapatkan tawaran nilai bagus, rekomendasi, kemudahan akademik, jaminan memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, proyek, promosi jabatan, dan sebagainya. Kemudian, seseorang kemudian dilakukan, seseorang tak berdaya, kemudian akhirnya dilakukan pelajaran seksual. Ini pernah terjadi. Saya pernah mendampingi ini, ada salah satu dosen yang, dia dosen tidak tetap. Kemudian, karena dia ingin mengajar di salah satu universitas tersebut, menjadi dosen tidak tetap, maka dia harus merayu terhadap si pejabatnya. Pejabatnya kemudian minta dilayani secara seksual. Nah, ini kemudian di, karena si dosen ini kemudian tidak mau, akhirnya mengadu kepada kami. Dan itu kemudian kita laporkan ke pejabat di atasnya, dan akhirnya Alhamdulillah si pejabat tersebut dihentikan dari jabatannya. Nah, ini keberanian-keberaniannya yang kemudian harus muncul sebenarnya dari kita semua, agar kepala prakuk kejahatan seksual ini tidak bersembunyi di balik kekuasaan itu sendiri. Kadang-kadang kan kita lebih takut kehilangan jabatan, lebih takut kehilangan jabatan dibandingkan kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, dibandingkan harga diri kita yang digadaikan. Nah, ini kemudian harus kita lawan. Karena untuk melawan pelaku kejahatan seksual itu adalah kita harus melawan, kita harus berani, kita harus bersuara terhadap yang terjadi saat ini. Apalagi sekarang dunianya sudah berubah, berbeda dengan dulu. Sekarang ada sosmed, ada sosial media. Ketika ada seseorang, atau sekarang lebih solid pengetahuan kita terhadap pelajaran seksual. Dulu banyak terjadi pelajaran seksual, dan kemudian banyak juga yang tidak mengungkap. Karena kadang-kadang kan pelajaran seksual ini dianggap aid. Nah, ini yang kemudian harus menjadi kesadaran kita bersama bahwa kejahatan seksual itu yang harus kita lawan di perguruan tinggi. Kemudian ada juga tipe yang saya sebut sebagai peran sebagai figur. Ibu, ayah, orang tua, atau kakak. Ini juga hati-hati. Kadang-kadang ada orang yang mengatasamakan, oke, saya kakak angkatnya. Dan kemudian dimanfaatkan celahnya yang kemudian terjadi pelajaran seksual. Ini terjadi banyak sekali. Ada ayah angkat, misalkan ada orang tua angkat, ada kakak-kakakan, ada adek-adean. Ini juga menjadi salah satu potensi bagaimana kemudian pelajaran seksual terjadi. Kemudian ada juga dalam satu anggota kelompok, misalkan satu dalam organisasi ini. Dalam satu organisasi ini terjadi ada kejahatan seksual di kampus. Misalkan ada kakak seniornya atau juniornya yang kemudian melakukan kejahatan seksual di dalam satu ruang lingkup keangkotaan tersebut. Dan ini banyak sekali yang terjadi. Kemudian ada juga motif pelecehan di tempat yang tertutup. Nah ini biasanya kan kita tahu bahwa kadang-kadang kita kan tidak tahu orang mau melakukan kejahatan di mana dan kapan. Nah oleh karenanya ada juga orang yang tiba-tiba misalkan melakukan pelecehan di kampus di tempat yang tertutup. Kan banyak gitu ya. Kemudian ada juga tipe confidenta. Biasanya kalau tipe ini itu adalah selalu menggiring calon korban itu dengan selalu mengarang cerita problematika keluarga pelaku. Misalkan dia menceritakan dirinya bahwa di keluarganya ini sangat tragis, sangat menderita, akhirnya kemudian mencari simpati. Dan bagaimana kemudian setelah itu pelaku membujuk calon korban untuk diajak situasi di mana korban dipaksa untuk menjadi pelipularannya. Jadi kemudian dilakukan pelecehan seksual. Kemudian yang selanjutnya juga ada tipe pelecehan seksual atau kejahatan seksual adalah pelecehan situasional. Plecehan situasional ini adalah gejala awal yang diperhatikan oleh pelaku dengan memanfaatkan situasi korban yang sedang ditimpa musibah, misalkan ya, atau kemalangan. Dengan alasan itu kemudian didekati, akhirnya kemudian ada celah untuk melakukan kejahatan seksual, bisa terjadi. Dan yang terakhir, ada juga tipe pujian. Biasanya orang ini adalah orang yang punya intelektual yang bagus, yang tinggi, yang kemudian memamerkan kepintarannya, kemudian sampai kemudian si korban ini terayu, kemudian akhirnya menggunakan kepintaran ini untuk melakukan kejahatan seksual. Ini yang kemudian menjadi motif-motif. Tujuh motif ini yang pernah saya temukan, Bapak-Ibu semua, di dalam kampus. Karena saya juga dosen di salah satu universitas, dan sejak tahun 2013, saya konsen untuk melakukan advokasi-advokasi terhadap mahasiswa, dosen, dan pendidikan yang menjadi korban pelecehan seksual di kampus. Karena kita tahu bahwa kampus itu harus menjadi tempat yang bersih, harus menjadi tempat yang suci dari kejahatan seksual. Karena yang kita inginkan adalah kampus menjadi ramah terhadap, ramah atas tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Sehingga kemudian kejahatan ini hilang dari kampus. Nah, oleh karenanya tentu, kita harus memang betul-betul bisa melawan kejahatan seksual itu sendiri. Apalagi kita sudah punya permendikbud, yang di mana nanti kita akan jelaskan apa sebenarnya isi dari permendikbud ini. Sehingga kemudian kita bisa satu arah, satu tujuan untuk bagaimana memotong kejahatan seksual ini di perguruan tinggi. Kalau kita tadi lihat motif, sekarang kita lihat posisi korban. Biasanya Bapak-Ibu semua, orang yang menjadi pelaku kejahatan seksual, korban kejahatan seksual itu banyak dampaknya yang terhadap korban. Sehingga ini yang kemudian tidak terdeteksi keberadaannya. Bahkan cenderung hilang. Kenapa? Karena pertama trauma yang berkepanjangan. Orang yang menjadi korban kejahatan seksual, itu biasanya ada trauma yang tersendiri dan itu susah. Untuk healingnya itu susah. Bahkan ada satu kasus, saya pernah mendampingi satu peristiwa kejahatan seksual di salah satu kampus antara mahasiswa dengan mahasiswa. Mahasiswa ini melakukan pelecehan seksual terhadap si mahasiswa yang lain di dalam satu organisasi. Kemudian si perempuan ini karena trauma, akhirnya dia punya penyakit psikologis. Penyakit psikologis yang kemudian dampak dari pelecehan seksual ini. Betapa kemudian trauma ini yang kemudian menjadi bahaya untuk anak-anak kita. Oleh karena tadi, bahwa posisi korban ini menjadi seseorang yang harus kita lindungi betul-betul. Apalagi posisi pelaku yang melakukan kejahatan seksual ini adalah orang yang punya kuasa. Orang yang punya kuasa, orang yang punya power yang kemudian tidak mudah disentuh. Ini yang kemudian menjadi sulit buat kita. Kemudian yang kedua, tidak mau terbuka. Tentu tidak mau terbuka, dia tertutup. Tadi yang saya bilang, ada satu mahasiswa yang saya advokasi, itu jangka waktu dari kejadian sampai dia cerita kepada saya untuk diadvokasi itu sampai dua bulan. Artinya selama satu sampai dua bulan itu dia sangat terpuruk dan berpikir keras, ini seperti apa? Harus bagaimana? Akhirnya kemudian mengadu kepada saya, saya memberanikan diri untuk mencoba untuk mengadvokasi, dan akhirnya kemudian si dosen ini alhamdulillah sudah dikeluarkan, si mahasiswa ini juga bisa beraktifitas seperti biasanya. Dan ini berbahaya. Kemudian tadi ada tekanan, kemudian tidak berani melapor. Tidak berani melapor karena tadi ada kekuasaan di situ. Biasanya misalkan karena dia takut tidak diberikan nilai, atau misalkan ada takut misalkan dia tidak mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah ini kemudian ada di beberapa kasus tentang kejahatan seksual ini, ada yang merasa bahwa apa yang terjadi terhadap dirinya itu adalah sebuah aib. Ini yang menjadi banyak terjadi. Dia tidak mau menganggung karena ini aib. Ini udahlah urusan dia. Apalagi ada relasi kuasa yang tidak seimbang itu. Dan yang paling bahaya adalah banyak juga terjadi pelecehan seksual yang jarang ada buktinya. Bahkan tidak ada. Contoh misalkan di UNRI. Itu kan posisinya di dalam ruangan antara dekan dengan mahasiswa tersebut, dan tidak ada CCTV. Yang kemudian terjadi pelecehan. Ketika kemudian terjadi pelecehan, maka tidak ada buktinya. Kecuali misalkan pelecehannya sampai pelecehan seksual. Sampai pada pemerkosaan. Katakanlah kalau ada pemerkosaan itu gampang. Tinggal kita visum, kemudian itu menjadi bukti yang valid. Tapi kalau misalkan pelecehan seksualnya itu seperti mencolek, mencium, itu kan agak sulit membuktikan. Tapi ini kemudian harus kita berani mengungkapkan ini. Yang Alhamdulillah, Alhamdulillahnya di UNRI tersebut jadi tetapan tersangka. Walaupun buktinya sangat minim. Dan ini kemudian sebenarnya adalah bagaimana posisi korban sangat dilindungi di sini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah berikan rasa aman dulu. Dan tentu berikan perlindungan terhadap si korban tersebut. Karena kalau kita tidak memberikan rasa aman, apalagi misalkan soal identitas, disebarkan, identitas dipergunjingkan, ini akan menambah dampak buruk terhadap si anak tersebut. Yang kemudian menjadi penting untuk kita bagaimana kemudian rasa aman dan perlindungan ini harus kemudian diberikan kepada si korban. Kemudian yang kedua adalah berikan pemulihan psikologis. Walaupun dalam undang-undang saksi dan korban, ada frasa undang-undang yang mengatur bahwa korban kejahatan seksual itu difasilitasi oleh negara dalam konteks yang misalkan pelindungan secara psikologis. Tapi faktanya banyak juga yang terjadi dan korban-korban pelajaran seksual di Indonesia, bukan hanya di perguruan tinggi, kenapa kemudian tidak mau melaporkan kepada kepolisian? Karena pertama adalah dia harus mengulang kembali cerita yang buruk yang dia derita. Dan itu kemudian kadang-kadang aparat penegah hukum juga tidak aware terhadap ceritanya tersebut. Yang kedua, dari sisi yang lain misalkan ketika dia menjadi korban pelajaran seksual atau kejahatan seksual, dia harus visum. Untuk visum ini, ada beberapa polisi yang tidak menyediakan secara gratis. Dan bahkan harus dibayar oleh sendiri. Saya pernah mendampingi ada tuna rungu, tuna wicara di daerah Bandung Barat yang dilakukan pelajaran seksual. Kemudian kita dampingi dan ketika kita melapor harus ada visum. Visumnya harus kita bayar sendiri. Apalagi pendampingan psikologis. Oleh karenanya, sebenarnya adanya permendikbud yang ada di kampus ini, bagaimana kemudian Kementerian Pendidikan Kebunan mendorong ketika ada terjadi sebuah kejahatan seksual, maka perguruan tinggi punya kepedulian dan harus wajib melakukan pendampingan, salah satunya adalah pendampingan psikologis yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah segera laporkan kepada yang berwenang. Ini yang harus segera dilakukan. Kenapa? Karena tadi ya, bahwa korban itu kan kadang-kadang susah untuk melaporkan. Banyak pertimbangan. Salah satunya adalah tadi, bahwa ini adalah aib buat dirinya sendiri. Kalau dilaporkan, maka akan tersebar. Kalau sudah tersebar, nama baik dia akan tersoreng. Ini menjadi masalah. Banyak terjadi kejahatan-kejahatan seksual yang tidak terungkap karena persoalan aib itu sendiri. Apalagi di dunia kampus, ini juga menjadi masalah. Kenapa? Aib, apa namanya, kalau diketahui teman-temannya dan sebagainya, ini kemudian menjadi aib buat dia. Dan ini yang kemudian harus kita edukasi bahwa pelecehan seksual bukanlah aib. Plecehan seksual adalah kejahatan yang harus kita ungkap dan harus kita laporkan. Kemudian, perguruan tinggi juga tidak boleh menghambat. Jangan sampai ada menggadaikan kepentingan korban demi nama baik kampus. Tentu ini harus kita selesaikan persoalan-persoalan ini. Kenapa? Karena kalau kemudian kita tidak ramah terhadap korban, maka siapa lagi yang melindungi korban. Nah, ini yang kemudian peran perguruan tinggi harus pekat terhadap banyak korban kejahatan seksual yang terjadi di kampusnya. Nah, lalu bagaimana sikap kampus jika terjadi kejahatan seksual? Maka melalui Permendikbud nomor 30 tahun 2021, bahwa yang diatur dalam aturan Permendikbud ini siapa saja? Ada mahasiswa, ada pendidik, ada tenaga pendidikan, ada warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dalam melaksanakan tridharma. Artinya apa? Artinya siapapun yang berinteraksi, baik itu mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, warga kampus, siapapun yang ada di situ yang melakukan kejahatan seksual, maka dia terkena aturan tentang Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini. Dalam menegakkan Permendikbud tahun 2021 ini, tentu ada beberapa prinsip yang harus ada, dan dalam proses menegakannya ada prinsip kepentingan terbaik bagi korban. Tentu ini bagian daripada kepentingan korban, harus dilindungi. Kemudian keadilan dan kesetaraan gender. Karena pelajaran seksual, Bapak-Ibu semua, tidak hanya dilakukan kepada perempuan, tapi juga terhadap laki-laki. Saya pernah tahun 2014, pernah mendampingi satu profesor, Bapak-Ibu semua, satu profesor yang pernah mendampingi korban, salah satu profesor atas kejahatan seksual. Kenapa? Karena si profesor ini punya kelainan. Dia menyukai sesama jenis. Dan ketika kemudian terjadi pelecehan terhadap si mahasiswa ini, maka kemudian kita melakukan proses mendampingan, akhirnya kemudian si dosen ini kemudian disangsi oleh unit, walaupun tidak secara tegas disangsinya ringan menurut kita. Tapi itu yang sebagai sok terapi untuk bagaimana kemudian tidak terjadi kejahatan seksual. Kemudian kesetaraan hak dan aksibilitas bagi penyandang disabilitas. Ini kalau teman-teman ada mahasiswa yang punya keterbatasan atau dia penyandang disabilitas, ini yang kemudian juga harus kita dorong ketika terjadi kejahatan seksual. Kemudian ada akuntabilitas, independen, hati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidak berulangan supaya tidak ada terjadi lagi pelecehan seksual-pelecehan seksual di setiap kampus. Kemudian, apa yang diatur dalam Permendikbud 30 tahun 2021? Ada beberapa bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam Permendikbud 30 tahun 2021 tentang penanganan kekejahatan seksual di perguruan tinggi. Pertama, itu adalah menyampaikan ujaran yang diskriminatif atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas cender korban. Misalkan ini juga bagian daripada bentuk kekerasan seksual. Kemudian yang kedua adalah memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Ini kita akan bahas. Ini yang menjadi polemik sebenarnya. Di Permendikbud ini adalah soal persetujuan korban. Bagaimana kalau misalkan tidak ada persetujuan korban, kalau tidak ada persetujuan korban itu adalah kejahatan. Tapi bagaimana kalau ada persetujuan korban? Misalkan dua-duanya suka sama suka. Dalam KUH pidana kita, diatur yang disebut sebagai kalau dia dewasa dengan dewasa, misalkan melakukan aktivitas seksual di Indonesia, itu tidak ada aturan yang mengatur secara tegas bahwa itu adalah sebuah tidak pidana. Tapi kalau misalkan salah satunya punya hubungan suami-istri, punya hubungan perkawinan dengan yang lain, kemudian melakukan hubungan seksual, maka itu kita sebut sebagai perjinahan. Jadi ini yang menjadi ambigu. Walaupun sebenarnya dalam RUPK yang sekarang, yang tentu kita dorong bersama, itu tidak mengenal lagi yang sudah menikah atau belum menikah. Ketika misalkan dia melakukan pelecehan seksual, misalkan terhadap pacarnya, walaupun awalnya atas persetujuan, tapi kemudian tidak bertanggung jawab, makanya bisa dipidana. Ini sedang diatur dalam RUPKS yang sedang digojlok di DPR itu sendiri. Makanya concern ini atau persetujuan korban ini menjadi penting di dalam perimen dikut ini. Kalau misalkan tidak ada persetujuan, berarti itu adalah pelecehan seksual. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan ucapan membuat rayuan, lucon, siulan yang bernuansa seksual pada korban. Ini bisa terjadi antara mahasiswa, dosen, dan tindakan pendidikan. Kemudian menatap korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman, itu juga bagian daripada kekerasan seksual. Mengirim pesan, lucon, gambar, foto, audio, video bernuansa seksual pada korban meskipun sudah dilarang oleh korban. Ini juga bagian daripada kejahatan seksual. Mengambil, merekam, mengedarkan foto atau rekaman audio atau visual korban bernuansa sesuai dengan tanpa persetujuan korban. Ini juga sama. Ada bahasa persetujuan korban ini dalam arti, si korban itu tidak mengetahuin sama sekali. Kemudian, mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Ini juga tidak boleh. Walaupun kita juga ada undang-undang yang namanya undang-undang pornografi. Tidak boleh seseorang men-share yang punya nuansa pornografi. Menyebarkan informasi terkait dengan tubuh bernuansa seksual tadi. Kemudian, mengintip atau dengan sengaja melihat korban sedang melakukan kegiatan secara pribadi pada ruang yang bersifat pribadi. Itu juga bagian daripada kekerasan seksual. Kemudian, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Ini biasanya dilakukan. Tadi ada relasi misalkan antara dosen dengan mahasiswa, antara mahasiswa dengan mahasiswa, bahkan dosen dengan dosen yang tidak punya hubungan perkawinan. Selanjutnya, juga memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Ini tidak boleh. Apalagi dalam satu organisasi di kampus, misalkan ada sanksi yang bernuansa seksual. Itu tidak boleh. Diatur dalam perimen dikut ini. Kemudian, menyentuh, mengusap, merabak, memegang, memeluk, mencium, menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban, itu juga bagian daripada kekerasan seksual. Bahasanya mungkin agak vulgar, tapi inilah bahasa hukum. Karena kita harus jelas, tidak boleh abu-abu, tidak boleh samar. Dan ketika ada satu saja perbuatan yang dilakukan, maka bisa diproses. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, itu juga sama. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, yaitu lebih ke pemerkosaan, juga tidak boleh. Mempraktikan budaya komunitas mahasiswa pendidik, tenaga pendidikan yang bernuansa kekeraasan seksual. Budaya komunitas juga tidak boleh. Jangankan kegiatan seksual, misalkan mabuk-mabukan, berjudi juga tidak boleh. Kemudian melakukan percobaan pemerkosaan, namun penetrasi tidak terjadi. Itu juga tidak. Bagian daripada kegiatan seksual, melakukan pemerkosaan termasuk dalam penetrasi benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. Karena begini, data dari Komnas Perempuan, karena saya sering diskusi dengan Komnas Perempuan, karena disertasi saya juga berkaitan dengan pelindungan anak, bahwa kegiatan seksual itu kadang-kadang tidak hanya dilakukan oleh alat kelamin, tapi juga menggunakan alat-alat yang lain yang kemudian dianggap bisa melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain. Ini juga bisa. Bahkan ada beberapa kasus, misalkan di Tangerang dulu, ada orang yang dilakukan pelecehan seksual, sampai dia kemudian dilecehkan menggunakan alat pacul pada saat itu. Ini yang kemudian juga menjadi perhatian kita. Kemudian memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi, itu juga bagian daripada kekerasan seksual, tidak boleh. Kemudian memaksa atau memperdayai korban untuk hamil, itu juga kekerasan seksual. Karena ada memaksa di sini. Gimana Pak, kalau misalkan dua-duanya suka sama suka. Tadi yang saya bilang, bahwa dalam undang-undang kita, dalam KUH bidana kita, dalam, apa namanya, dalam, apa namanya, Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dalam, apa namanya, jadi, dalam, apa namanya, dalam, 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 dalam proses kejahatan seksual ini, itu kan, apa namanya, tidak, tidak hanya menggunakan alat kelamin, tapi juga ada juga yang menggunakan alat-alat yang lainnya. Nah, kemudian juga, tadi yang saya bilang ya, bahwa, kenapa di Indonesia, orang yang suka sama suka, yang sudah dewasa, yang di atas 18 tahun, itu tidak ada sanksinya. Karena memang begitu ya. Jadi, orang yang melakukan hubungan seksual, walaupun ini tidak boleh secara agama ya, secara agama tidak boleh. Tentu itu adalah perjinahan namanya ya. Tapi dalam negara, orang yang melakukan hubungan seksual di atas 18 tahun, itu tidak ada sanksinya. Bukan berarti tidak diboleh, bukan berarti dibolehkan ya, tapi tidak ada sanksinya. Nah, sehingga apa? Ini menjadi, menjadi apa? Menjadi keresahan kita sebenarnya ya. Sehingga kemudian apa? Sehingga kemudian ini, ya kadang kita punya, apa, etika kesopanan, kesusilaan, bahkan etika agama ya, atau norma agama, maka melalui undang-undang PKS, apa namanya, penghapusan kerasan seksual atau kejahatan seksual, itu kemudian akan diatur, walaupun dewasa dengan dewasa, maka ada aturannya, dan tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum ada perkawinan. Dan ini kita tunggu sebenarnya, apa namanya, aturannya. Nah, kalau misalkan, tapi untuk saat ini memang belum ada aturan berkaitan dengan tadi ya, apa namanya, berhubungan seksual, walaupun tidak ada aturannya, tapi bukan berarti dibolehkan ya. Tentu secara agama kita punya aturan, bahwa tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum ada perkawinan. Kemudian, membiarkan kejadian terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Atau misalkan kita tahu ada kejahatan seksual, tapi kita membiarkan, itu juga bagian daripada kejahatan seksual. Kemudian melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya, yang tidak ada dalam ini. Tentu itu nanti, kan begini ya, kejahatan seksual itu kan, apa namanya, sangat beragam gitu ya, dan situasinya juga akan berubah-ubah, oleh karenanya, banyak bentuk kejahatan yang terjadi nantinya, yang kemudian juga masuk dalam perimen dikut ini, yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Kemudian, nah tadi ya, yang saya bilang, apakah perimen dikut ini adalah melegalkan jina? Sebenarnya kalau dibilang melegalkan jina juga tidak, karena dalam aturan secara umumnya, dalam kawapidana memang tidak diatur, dan juga tidak dilarang. Nah, kemudian banyak polemik terhadap perimen dikut ini, agar bahasa tadi ya, persujuan, ada persujuan dari korban, itu dihilangkan. Seolah-olah melegalkan jina. Ya tadi, tentu ya, kalau kita melihat adalah persujuan, maka kan ini adalah sebuah apa namanya, apa namanya, tindakan ya, apa namanya, jadi kalau persujuan itu kan bisa menjadi salah satu batasan, apakah kekerasan seksual ini adalah terjadi atau tidak, tanpa persujuan dari korban atau tidak, ini bisa kelihatan di sini. Karena memang ukurannya agak asamir. Nah, ini ada tujuh persujuan korban yang tidak sah, ada memiliki belum usia dewasa. Karena gini, kalau dalam Undang-Undang Pelindungan Anak, kalau dia masih di bawah 18 tahun, kalau belum usia 18 tahun, mau dia suka sama suka, mau tidak suka sama suka, mau ada pemaksaan atau tidak ada pemaksaan, tetap kena Undang-Undang Pelindungan Anak. Dan hukumannya itu lumayan, minimal lima tahun. Kalau kita melakukan pelecehan seksual atau kejahatan seksual kepada orang yang belum dewasa atau anak-anak lah begitu ya. Karena memang, apa nambahnya, kalau dia anak, maka dilindungi. Undang-Undang Pelindungan Anak sudah jelas. Bahkan sekarang ada tindakan tambahan, yaitu tindakan kebiri kimia yang rame dibicarakan. Kemudian, mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, atau menyelahgunakan kedudukan. Ini juga tidak masuk terhadap persetujuan korban. Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan juga tidak masuk. Termasuk, mengalami sakit, tidak sadar, atau tidur, tertidur juga tidak masuk bagian daripada persetujuan. Memiliki kondisi fisik atau psikologis yang rentan juga bagian daripada bukan kondisi persetujuan korban. Mengalami kelumpuhan sementara, dan mengalami kondisi yang terguncang. Itu juga bukan bagian daripada persetujuan. Nah. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu apa? Selain itu, dalam Peremendikbud ini, dalam Peremendikbud ini, kita, dalam Peremendikbud ini, mencoba untuk bagaimana kemudian perguruan tinggi punya akses untuk bisa melakukan perlindungan dan pencegahan dalam kasus kejahatan seksual. Nah, ada beberapa upaya pencegahan yang dilakukan oleh perguruan tinggi ketika ini, apakah pencegahan itu namanya kan preventif. Kalau pencegahan kan adalah langkah preventif yang kemudian, apa namanya, yang kemudian ini supaya tidak terjadi, di, apa namanya, supaya tidak terjadi, ini di, 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 di cegah. Ketika perguruan tinggi ini coba mendeteksi atau mencegah sebuah kejahatan seksual, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual. Apa itu? Pertama adalah pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, maka perguruan tinggi wajib yang melakukan pencegahan, contoh misalkan mempelajari modul pencegahan, penanganan kekerasan seksual diterapkan oleh kementerian. Itu juga wajib. Jadi, apa namanya, pertama adalah pembelajaran itu bagaimana kemudian semua mahasiswa, dosen, dan seluruh tenaga kependidikan itu coba didorong untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kejahatan seksual. Ini yang kemudian menjadi tugas kita bersama bahwa modul ini wajib dipelajari supaya tidak tidak terjadi kejahatan seksual. Yang kedua adalah penguatan tata kelola. Penguatan tata kelola ini bagaimana perguruan tinggi itu kemudian diberikan kewanganan untuk menyusun SOP, menyusun aturan, bahkan membuat satgas. Ini yang menjadi poin penting. Jadi, perguruan tinggi itu bisa membuat, membentuk satgas pencegahan kekerasan seksual. Satgas ini tugasnya adalah bagaimana melakukan pencegahan-pencegahan dan penanganan terhadap kejahatan seksual yang ada di kampus. Dan prosedur pembeliannya itu nanti ditetapkan oleh universitas. Jadi, boleh ada satgas kekerasan seksual. Mungkin bentuknya adalah bagian unit mungkin ya, atau sebuah badan badan atau lembaga yang khusus untuk proses penanganan kejahatan seksual. Kemudian juga penyusunan SOP, kemudian juga harus menyediakan layanan laporan. Contohnya, misalkan ada pos aduan soal kekerasan seksual. Itu juga jadi bagian daripada upaya pencegahan yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau universitas untuk menanggulangi atau mencegah adanya kekerasan seksual. Kemudian ada penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan. Nah ini ya, budaya bahwa bahwa kejahatan seksual itu yang harus kita hindari, yang harus kita jauhkan dari perguruan tinggi. Itu tentu menjadi bagian penting yang ada dalam perimen dikut. Nah, lalu bagaimana ketika misalkan kejahatan seksualnya sudah terjadi, sudah terjadi, maka universitas atau perguruan tinggi itu punya punya kewajiban atau punya tanggung jawab untuk melakukan pertama adalah pendampingan. Pendampingan terhadap apa? Terhadap korban. Karena kursinya tadi ya, korban itu kan kadang-kadang susah untuk berbicara, untuk mengungkapkan, untuk mengadu itu susah. Maka perlu ada pendampingan. Kemudian perlindungan. Korban kadang-kadang kan banyak intimidasi. Bahkan yang saya banyak temukan adalah banyak pelaku yang mencoba masuk ke keluarganya untuk berdamai. Dengan diming-imingi misalkan sejumlah uang. Ini banyak juga yang terjadi. Kalau kemudian ukurannya adalah damai dengan uang, saya takut kalau kemudian di kemudian hari banyak kejahatan seksual akhirnya adalah damai dan uang. Bisa jadi, ini akan berbahaya juga. Oleh karenanya, kalau saran saya ketika ada kejahatan seksual, laporkan saja ke kepolisian. Tidak usah ada damai-damai lagi. Mekanismenya misalkan bahwa perguruan tinggi tidak terbawa nama baiknya, ini mekanisme yang harus diatur oleh universitasnya sendiri supaya ini tidak mencuat. Tapi, memberikan ruang kepada pelaku kejahatan seksual itu sesuatu yang sangat buruk. Oleh karenanya, kita harus berani menyingkirkan pelaku kejahatan seksual. Pelindungan. Kemudian, mengenai sanksi administratif terhadap pelaku. Kan tadi, sanksi administratif itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Berat itu kalau dosen dikeluarkan, kalau mahasiswa di DO. Karena melakukan kejahatan seksual. Kemudian, yang terakhir adalah ketika ini terjadi, maka harus ada pemulihan terhadap korban. Bapak-Ibu semua, posisi korban, kalau kemudian ini tidak dipulihkan secara psikologis, maka yang terjadi kemungkinan bisa jadi dia akan terpuruk. Atau, yang paling parahnya lagi, dia akan menjadi pelaku kejahatan seksual yang lain. dia yang akan datang. Banyak yang terjadi begitu, Bapak-Ibu semua. Saya pernah mendampingi beberapa kasus anak, yang kemudian menjadi korban. Terutama korban pencabulan. dan di kemudian hari, dia menjadi pelakunya. Yang kemudian alasannya adalah dia dulunya pernah menjadi korban. Nah, ini yang kemudian harus betul-betul pemulihan psikologis ini dilakukan. Walaupun dari sisi aturan perundang-undangan, pemulihan korban itu kadang-kadang anggarannya sedikit. Sehingga kemudian ini yang menjadi perhatian kita. Perguruan tinggi itu wajib melakukan penanganan pemulihan korban supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan bagi si korban itu sendiri. Nah, empat hal ini yang kemudian menjadi penting, menjadi wajib bagi perguruan tinggi ketika ada terjadi sebuah kejahatan seksual. Harus didampingi, kemudian harus mendapatkan pelindungan, kemudian juga pelakunya harus mendapatkan sanksi. Yang ketiga ada. Yang keempat adalah korban harus harus diinginkan. Karena kejahatan seksual ini dampaknya sangat luar biasa. Dampaknya sangat luar biasa dan bisa mempengaruhi kehidupan si orang yang menjadi korban tersebut. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kejahatan seksual di kampus yang juga diatur dalam Permendikbud 30 tahun 2021 tentang pencegahan kejahatan seksual di perguruan tinggi. Itu saja pemantiknya sementara yang bisa saya sampaikan saya kembalikan kepada moderator. Kita lanjut ke sesi tanya-jawab dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad sudah siap karena di kolom chat banyak sekali pertanyaannya. Tapi saya akan kita hanya akan membahas sekitar 4 pertanyaan saja karena waktu yang terbatas dan mohon maaf juga untuk teman-teman yang tidak dibacakan pertanyaannya. Jangan khawatir nanti mungkin Paniti akan memilih 10 pemenang. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama Pak Ahmad. Ada dari Mas Zulfikar Zakiya. Mas Zulfikar bertanya apa otoritas atau instansi yang dijadikan tempat pengaduan korban untuk melaporkan kekerasan seksual. Kemudian mungkin maksudnya adalah siapa mungkin kalau kita mendapatkan kekerasan seksual kita bisa lapornya kemana nih secara langsung. Kemudian proses pelaporannya seperti apa dan bagaimana agar korban bisa mendapatkan perlindungan. Pertanyaannya itu dulu Pak. Boleh dijawab? Pertama dalam perimen dikut ini bahwa bahwa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dalam melakukan pencegahan apa namanya pencegahan kekejahatan seksual itu adalah dengan membentuk satgas satuan tugas pencegahan kekerasan kekejahatan seksual di kampus. Artinya setelah adanya perimen dikut ini universitas di seluruh Indonesia punya kewajiban untuk membuat satu lembaga atau unit berkaitan dengan satgas satuan tugas untuk pencegahan dan penanggulangan atau penindakan dari si kejahatan seksual ini. Nah sehingga nanti sehingga ya kalau tell you nih misalkan ya itu harus punya unit itu untuk bisa melakukan penanggulangan atau pencegahan terhadap kejahatan seksual atau bahkan penanganan ketika sudah terjadi sebuah kejahatan seksual. Itu yang pertama. Nah kalau misalkan unitnya belum ada kan gitu kan nah pertanyaan kan kalau unitnya belum ada ke siapa? Maka yang menjadi kewajibannya adalah direktur kemahasiswaan kan begitu kan karena direktur kemahasiswaan punya atau wakil rektor bidang kemahasiswaan itu punya tanggung jawab untuk salah satunya adalah pelindungan terhadap mahasiswa yang kuliah di dalam satu kampus tersebut. Atau misalkan mau ke unit yang ter bawah dulu misalkan dari Prodi boleh gitu kan mengadukan ke Prodi disambut oleh Dekan kemudian dilaporkan kepada kemahasiswaan itu juga boleh nah itu bisa kalau unitnya belum terbentuk kalau Satgas ini belum terbentuk nah oleh karenanya karena tadi ya bahwa Satgas ini penting untuk apa namanya pencegahan dan penanganan kekejahatan seksual maka kita berharap bahwa unit ini ini segera dibentuk unit ini segera dibentuk yang kedua karena ini kejahatannya dilakukan di kampus ya gitu kan maka jangan sungkan untuk kemudian melapor ke aparat penegah hukum dalam arti polisi kenapa? karena kadang-kadang saya menemukan beberapa case kadang-kadang untuk menjaga nama baiknya universitas itu selalu menutup-nutupi bahkan mengarahkan untuk damai yang akhirnya kemudian ada transaksi di situ ada ganti rugi nah ini yang kemudian menjadi masalah karena ganti rugi itu tidak serta-merta kemudian menyelesaikan masalah begitu ya nah oleh karenanya kalau saya untuk ini kita menyetop apa namanya budaya seperti itu maka ya laporkan ke polisian supaya kita juga bisa tahu nih ya dan ada efek jerak yang kita takutkan adalah ketika sudah ada satu korban dan dia merasa aman dan tidak ditindak oleh universitas ditakutkan dia akan menjadi predator kepada yang lainnya nah ini yang jadi masalah nah ini yang perlu dilakukan adalah tadi bagaimana kemudian kita sama-sama mendorong setiap universitas setiap kampus setiap perubahan untuk membuat satgas supaya nanti penanganannya lebih terkoordinasi dan terkoordinir agar ini juga bisa tentunya punya pelindungan terhadap korban ya si pelaku kejahatan si korban kejahatan seksual itu kira-kira oke terima kasih Pak Ahmad atas jawabannya jadi bisa lapor ke unit terendah dulu kalau memang belum ada satgasnya ya belum terbentuk oke kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak dari Muhammad Andri Wicaksono Mas Andri ini bertanya tadi kan Pak Ahmad menjelaskan kadang bukti yang dilaporkan itu sedikit gitu ya Pak misalnya masih sedikit apalagi misalnya kalau hanya digoda gitu ya itu masuk ke dalam kekerasan seksual tapi kan buktinya bingung gitu ya Pak nah sebenarnya bukti minimal apa sih Pak yang bisa akhirnya menetapkan bahwa seseorang itu menjadi menjadi tersangka gitu atau pelaku jadi gini ketika aparat penyagang hukum melakukan penyelidikan terhadap satu tindak pidana kejahatan seksual di kampus memang kan agak sulit ya karena agak sulit itu dalam arti kita harus betul-betul terang-benerang karena kan kalau hukum itu kan harus materil harus benar-benar nyata fakta ada gitu kan bukan hanya asumsi nah di sisi yang lain kejahatan seksual kan sesuatu yang tersembunyi susah ditebak kan begitu kan dimana aja susah kita kadang-kadang kita dimana aja kan susah dan kadang-kadang selewatan kan insidentil dan itu agak sulit apalagi misalkan apa namanya situasinya juga rame misalkan ya atau sepi sama sekali sepi tidak ada orang nah oleh karenanya hukum itu mengakomodir tentang pembuktian pembuktian bukan hanya soal apa bukan hanya bukan hanya ini bukan hanya kata-kata misalkan bukti surat ada visum misalkan ya dan lain sebagainya kalau memang cuma hanya colek hanya cium misalkan ini mohon maaf agak vulgar karena memang harus terbuka kita kalau cuma hanya mencium mencolek dan lain sebagainya nah maka kita kuatkan dari saksi-saksi saksi-saksi siapa yang misalkan yang berada di tepat di lingkungan tersebut misalkan siapa yang melihat kita masuk ke ruangan misalkan katakanlah kalau di unsri itu kan di dekan tuh siapa yang masuk ke ruangan dekan kemudian berapa lama di dalamnya begitu kan kemudian juga terjadi sebuah kejahatan seperti apa begitu kan itu nanti didalami ya bukan jadi yang didalami itu saksi-saksi ya kemudian juga kalau ada CCTV misalkan ya CCTV itu juga jadi bukti nanti gitu kan nah makanya kan kalau kampus kan area untuk menjadikan area kampus yang aman ini ya baiknya pakai CCTV supaya semua ter ter cover begitu ya terlihat begitu ya dan bisa memproteksi sebuah kejahatan seksual itu sendiri begitu ya nah jadi memang agak-agak sulit ya saya mungkin ya dari beberapa puluh atau kalau presentasi dari 100% yang saya tangani itu yang lemah itu buktinya sekitar 60-70% itu lemah tapi kita dorong kita paksa untuk ini diproses karena memang yang namanya kejahatan seksual siapa yang mau terang-terangan kan kalau terang-terangan ya kayak 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 apa ya bukan penjahat namanya kan ya kan kalau kejahatan seksual pasti dalam area abu-abu atau tertutup lah begitu ya oleh karenanya ya tadi antisipasinya apa jadi ketidak misalkan mau bimbingan misalkan ya atau misalkan mau ketemu dosen misalkan itu ya kalau bisa jangan sendiri kalau bisa ditemenin kan gitu kan nah itu nanti kan ada SOP-nya tuh universitas bisa membuat SOP untuk bagaimana tata cara bimbingan misalkan bimbingan tidak boleh di luar bimbingan tidak boleh di rumah bimbingan harus di kampus di kampus area-nya terbuka kan begitu kan itu nanti kan sebenarnya kewajiban universitas untuk membuat SOP-SOP atau aturan-aturan itu sendiri supaya tadi aturan tersebut tentu menjauhkan kita dari apa namanya bahaya kejahatan seksual yang mengintai di perguruan tinggi itu kira-kira oke terima kasih Pak Ahmad yang paling penting satu yang paling penting adalah berani dulu berani bersuara itu yang paling penting bukti yang paling penting adalah berani bersuara gitu ya nanti kelanjutannya bisa melalui proses pembuktian tadi ya Pak ya melalui saksi-saksi dan lain-lain oke nah Pak ngomongin soal saksi ada pertanyaan nih nyangkut dari Muhammad Priambodo Satrio nah beliau bertanya kalau misalnya kita jadi saksi gitu ya kemudian pelaku misalnya tahu bahwa kita ada di tempat dan akan dijadikan saksi kemudian saksi ini diancam oleh pelaku gitu nah kita harus seperti apa nih sebagai saksi nah ini ya jangankan ke korban ke saksi aja kadang-kadang di diontrog loh bahasa sundanya ya didatangin begitu ya supaya tidak terbuka tidak membuka informasinya nah ini yang kemudian menjadi peliknya persoalan kejahatan seksual di lingkungan kita ya pelik begitu ya apalagi misalkan si pelakunya punya relasi kuasa yang sangat tinggi atau punya punya kuasa yang lumayan besar begitu ya nah sehingga ini menjadi apa namanya menjadi menjadi kerumitan tersendiri nah yang paling penting adalah kita harus berani dulu itu yang paling penting apa niat kita niat kita adalah memberantas kejahatan seksual di kampus karena kalau kampus sudah menjadi sarang kejahatan seksual bagaimana di dunia yang lain ini di dunia pendidikan maka kita sebagai dosen sebagai tenaga pendidikan sebagai mahasiswa seberani bahwa apa yang dilakukan seseorang itu adalah kejahatan seksual ungkap berani aja gitu kan nah bagaimana kalau misalkan diancam misalkan ya ya tadi ini kan tergantung keimanan gitu kan apakah kita mau mengungkap atau tidak kalau mau mengungkap ungkap aja gitu kan toh apa namanya kalau kita tidak mengungkap ditakutkan mungkin saja bisa terjadi kepada keluarga kita kepada sahabat kita kan begitu kan oleh karena itu yang paling pertama adalah berani yang kedua kalau kemudian ada ancaman kita bisa meminta perlindungan kepada lembaga saksi dan korban LPSK namanya kan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas keterangan saksi yang kita berikan sehingga nanti ada perlindungan dari negara bahkan mungkin kita dijaga ya dijaga ketat oleh aparat penegah hukum agar kita memang betul-betul aman tidak boleh ada yang mengganggu tidak boleh ada yang mengintimidasi dari si saksi ini sendiri semua semua ada undang-undangnya bisa bisa melakukan meminta perlindungan bahkan kita bisa meminta perlindungan kepada kampus ya ke satkas itu supaya ini bisa apa namanya ditanggulangi kira-kira begitu oke jadi sebenarnya balik lagi ke diri sendiri ya Pak berani atau tidaknya tadi gitu karena kalau berani ya semua juga akan terlindungi gitu ya Pak karena ada undang-undangan ada undang-undang dan peraturannya begitu nah pertanyaan terakhir mungkin Pak ini agak sedikit panjang terkait dengan Permendikbud nomor 30 ini dari Muhammad Naufal Hikam ingin bertanya kalau saya singkat saya singkatkan sejauh apa sih manfaat atau benefit dari kehadiran adanya Permendikbud nomor 30 2021 ini sebagai salah satu langkah baik pencegahan menghukum maupun melindungi korban korban yang dilecehkan dalam masa proses hukum apakah lebih efektif atau lebih efektif ketika belum ada Permendikbud gitu Pak ya harusnya harusnya dengan Permendikbud ini perguruan tinggi itu terbebas dari kejahatan seksual harusnya ya karena dia punya komponen pencegahan dan penanggulangan pencegahan itu misalkan adanya satgas kemudian ada pendidikan kemudian membudayakan budaya kampus yang baik kemudian dalam konteks pencegahan kita melakukan penegakan hukum kemudian melakukan pendampingan terhadap korban dan sebagainya harusnya harusnya adanya Permendikbud ini adalah mendukung terhadap upaya mengusir kejahatan seksual dari kampus penanganannya mungkin lebih terukur lebih terstruktur oke terima kasih Pak Ahmad atas jawabannya terhadap empat pertanyaan ini gitu ya nah karena berhubung waktu juga sudah akan menunjukkan waktu jam 12 mungkin saya akan rangkum sedikit dari sesi paparan dari Pak Ahmad dan sesi tanya jawab jadi dengan adanya Permendikbud ini tentu sangat membantu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan atau kekerasan seksual di lingkungan universitas gitu ya nah nanti melalui Permendikbud ini universitas akan membentuk tim satgas SOP dan lainnya untuk melindungi baik mahasiswa dosen tenaga pendidik yang ada di lingkungan universitas baik itu saja dari saya saya ucapkan terima kasih sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Jamaludin yang telah berkenan menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan dari para peserta webinar dan juga seluruh peserta serta hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar wawasan kebangsaan kali ini akhir kata saya selaku moderator undur diri mohon maaf jika ada salah kata semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu saya kembalikan kepada MC terima kasih